Pembangunan halte koridor 13 Transjakarta masih belum sepenuhnya rampung, baru halte Seskoal yang sudah siap digunakan. Kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Andini Anissa. Sadrina, bagaimana perkembangan pembangunan halte Seskoal hingga saat ini? Egan, untuk halte Seskoal memang belum bisa digunakan sepenuhnya, namun untuk halte Seskoal yang berada di Seskoal Cipulir, ini sudah terbentuk. Begitu tadi kami juga melihat sudah ada lima undakan tangga untuk mencapai dari halte Seskoal yang berada di atas jalan layang dari Transjakarta tersebut. Ini tingginya mungkin lebih dari 10 sampai dengan 12 meter, Egan, dan dinilai ini cukup kurang untuk membuat para pengguna ataupun nanti para penumpang Transjakarta, khususnya anak-anak, kemudian orang tua dan juga penyenang disabilitas, ini agak kurang ramah begitu karena terlalu tinggi. Sementara itu sepanjang jalan dari Tendean hingga Keciluduk baru ada satu halte yang terbentuk, yaitu halte Seskoal. Dan rata-rata nantinya dari sepanjang 93,3 kilometer, nanti ini akan ada sekitar 12 halte yang berada di atas jalan layang Transjakarta. Dan ini nanti rata-rata dari ketinggian adalah sekitar 10 sampai dengan 12 meter. Sementara yang paling tinggi adalah 18 meter. Dan ini ada di tiga titik halte seperti di Cipulir, Carrefour, Kebayoran Lama, kemudian juga Simpang MRT. Khusus untuk seskoal sendiri, halte seskoal juga tadi kami memantau belum sempenuhnya rampung dan juga masih membahayakan. Sementara dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengatakan nantinya jika nanti di beberapa halte yang lebih dari 13 meter atau hingga 18 meter, ini akan digunakan ataupun ditambahkan fasilitas seperti lift dan juga dikombinasikan antara tangga dan juga eskalator. Egan. Sedina bangga-bangga kemudian tanggapan dari warga berkaitan dengan keberadaan halte seskoal ini? Untuk tanggapan dari para warga yang berada di sekitar Cipulir dan juga seskoal ini menyatakan bahwa memang dari halte tersebut ini terlalu tinggi dan cukup membahayakan bagi anak-anak dan juga para balita yang nanti kemungkinan akan dibawa oleh para orang tuanya. Sementara juga tadi kami memancarai salah satu lansia begitu menurutnya disini jika menaiki ke atas tangga yang cukup tinggi, ini memang terlalu menjadi ketakutan tersendiri bagi para lansia dan juga nanti akan takut tidak kuat untuk menaiki tangga tersebut. Dan mereka juga berharap adanya fasilitas-fasilitas tambahan. Dan berikut adalah tanggapan dari para warga. Kenapa Pak? Ya buat kita-kita orang kayaknya berat lah kalau bawa naik ke atasnya itu lebih dari 10 meter. Tidak jelas bahaya lah buat anak-anak, katakan buat anak kayak balita kan ya berat lah. Ya kalau kalau sekalator sama double lip buat yang kayak orang-orang cacat itu pakai lip. Ketinggian dari sini aja kelihatan tuh tinggi banget kayaknya high risk ya, risiko tinggi. Ngerinya ada anak yang ini yang kepleset atau apa memang nggak nyaman tuh kelihatannya. Kayaknya kalau dibikin agak rendah kayaknya bakalan jadi macet juga disitu. Tanpa itu aja macetnya udah kebangetan. Bisa dikasih kayak lip gitu, apa eskalator gitu mungkin kayak. Egan tentunya kita berharap kepada pihak-pihak terkait untuk memikirkan dan juga bagaimana solusi untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi para penumpang Tras Jakarta nantinya. Kembali ke Egan. Terima kasih.